Sedara Ikatan Apoteker Indonesia Perwakilan Papua Barat, Papua Barat Daya membentuk kampung apoteker di Jalan Warmasan Kompleks Yuti, Distrik Laurung, Kota Sorong untuk mensosialisasikan cara menggunakan obat yang baik dan benar kepada masyarakat. Inisiatif Ikatan Apoteker Indonesia Papua Barat, Papua Barat Daya membentuk kampung apoteker di RT05 RW05, Kelurahan Kelamana, Distrik Laurung dalam rangka memperingati World Pharmacist Day disemarakan dengan jalan sehat, lomba joget untuk anak-anak, lomba tebak obat antar ibu-ibu, dan lomba tebak kata antar bapak-bapak, dan diakhiri dengan pengobatan masal kepada warga sekitarnya. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Papua Barat, Rudin, menyebut tujuan organisasi adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mendapatkan obat dan cara menyimpan serta cara membuang obat yang benar. Mengedukasi masyarakat, dapat bagaimana dapatkan obat yang benar, kemudian gunakan obat yang benar, kemudian simpan obat yang benar, dan menguang obat yang benar. Jadi kita buat, ini ASM sendiri adalah apoteker, sesuai dengan intimanya ini, bahwa apoteker seharian untuk menjadikan untuk menjadikan obat-obat yang benar. Jadi, kemudian ini berlangsung seluruh Indonesia, agar kami sudah lahir, dan ini akan dilanjutkan selanjutnya oleh masyarakat. Jadi tujuan daripadanya adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana itu masyarakat cerdas dalam menggunakan obat. Ketua Panitia Hari Apoteker Sedunia, Abigail, menyebut tujuan organisasi adalah untuk menjabarkan program nasional dalam rangka Hari Apoteker Sedunia World Pharmacist Day 25 September, tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang dipusatkan di Sorok. Kami melaksanakan amanat dari pusat, bahwa di tiap-tiap daerah harus ada pemberdayaan kampung ASM sendiri-sidu dengan tujuan biar kami apoteker itu boleh terlibat di dalam memperkuat sistem nasional. Kami membentuk kampung ASM sendiri-sidu, bagaimana harapannya biar waktunya yang ada di dalam kampung tersebut bisa sadar akan bagaimana pengunat-pempat yang baik. Diharapkan dari kampung ini mereka boleh menjelaskan ke luar waktunya, bagaimana itu pemberdayaan obat yang baik. Dan sebelum kami meresim di kampung-kampung ini, kami sudah melakukan beberapa kegiatan sebelumnya, untuk kami tahu bagaimana cara pembunuhan obat yang bagaimana pengetahuan masyarakat dan masyarakat berkait pepat-pepatan yang baik. Tim Liputan CWM Channel